Out of the Box, membahas serba-serbi jaman now, bersama Om Bob. Indonesia, tanah airku cinta, nusantara merdeka bineka tunggal ika. Greetings to each and everyone, anytime you meet a greet anyone, whether it namaste assalamualaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas serba-serbi jaman now, bersama Om Bob. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan, ini sebuah hal yang rame bicarakan tentang seorang tokoh ulama di Indonesia yang ditolak masuk ke negara Singapura oleh petugas imigrasi di Pelabuhan Tanah Merah Singapura. Sebenarnya ini ceritanya gimana sih Om Bob? Ya, ceritanya kan UAS ini kan mau berlibur di Singapur. Ya, dia bersama istrinya sama anaknya, ya ini dia masuk Singapur itu dari Batam. Ya. Ya, jadi lewatnya laut, naik feri atau kapal lah gitu kan. Ya. Nah, ternyata UAS ini sampai di Singapur pada saat cek imigrasi. Jadi begini, kalau tamu luar negeri datang ke satu wilayah negara itu selalu yang namanya harus melalui area imigrasi. Ya. Area imigrasi itu adalah pemeriksaan siapa-siapa yang masuk ke dalam negeri itu. Ya, artinya kalau kita ke Singapur lah, Singapur kepengen tahu siapa ini yang masuk, ini siapa. Ya, manusia ini siapa. Itu, walaupun namanya ABC atau UAS ya tetap dilihat, ini siapa. Oke. Ya. Kalau di negeri-negeri yang membutuhkan yang namanya visa, visa itu izin masuk. Ya. Ya, seperti kalau kita mau ke Amerika, ya warga negara Indonesia ke Amerika, dia harus minta visa. Di ketutaan besar Amerika, ceritanya kalau bahasa mudahnya itu kulonun. Ya, saya mau beranjang sana ke negaranya Sampean, paman uak. Ya, US itu kan seling dikatakan Uncle Sam, ya paman uak gitu ya, paman sam gitu ya. Kulonun, kita mau masuk di sana boleh atau tidak. Itu pakai proses juga di ketutaan. Ketutaan juga akan memeriksa, ini siapa yang minta izin mau masuk. Ya, itu biasanya dipilih kan. Statusnya apa? Kamu mau ke sana mau apa? Kalau mau menghadiri seminar, undangannya mana? Oke. Ya, kalau you mau kuliah, mana itu? Surat bukti kalau kamu telah diterima sebagai siswa di sekolahan Amerika. Ya. Ya, itu ada macam-macam kategorinya. Kalau you mau tour, berdharma wisata, buang duit, ya boleh. Ya, katakan aja tour. Itu bisa ditanya, kamu memang betul tour enggak? Apakah punya tiket pesawat bolak-baliknya? Ya, hotelnya mau nirep gimana? Berapa hari kamu di sana? Itu dicek semua. Ya, kalau udah yakin, oke, ini enggak ada masalah, visa diberikan. Nah, kebetulan Indonesia dengan Singapur itu ada satu perjanjian bahwa orang-orang warga negara Indonesia, artinya pemegang paspor Indonesia itu kalau mau masuk Singapur, tidak perlu minta visa. Oke. Ya, jadi you datang asal bawa paspor, terus dilihat. Oke, memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh petugas imigrasi pada saat kamu masuk. Lolos ya masuk. Dikasih waktu, kalau enggak asal dua minggu. Bebas. Ya, dua minggu artinya you dua minggu harus kembali, keluar dari Singapur. Jadi, mertamu boleh, tapi jangan lama-lama. Ya, itu kira-kira seperti itu. Ceritanya seperti itu ya. Nah, si UAS ini sampai di tempatnya imigrasi kan diperiksa satu-satu. Ya, kalau imigrasi itu diperiksa satu-satu. Tidak berombongan itu diperiksa bareng, enggak satu-satu. Ya, istrinya diperiksa. Oke, lolos ya. Boleh masuk, anaknya juga boleh masuk. Tapi kebetulan si UAS ini pada saat mau masuk, diperiksa. Ya, tentu kan. Dilihat-lihat orangnya. Kalau pakai masker, ya masker disuruh copot. Ya, bahkan itu kalau cewek yang pakai, apa itu, mukena, ya. Apa itu? Hijab. Hijab yang nutupi mukanya itu. Oh, sadar. Sadar itu juga harus dibuka. Dilihat, betul enggak? Wajah you sama dengan orangnya. Enggak jangan fotonya yang dipaspor itu. Jadi, enggak bisa dengan alasan maaf. Karena keyakinan saya ini saya enggak bisa dibuka. Ya, you enggak boleh masuk. Itu kan memang aturannya seperti itu. Bukannya melecehkan keyakinan orang, enggak. Tapi memang aturannya begitu. Ya, sekarang si UAS pada saat diperiksa itu. Memang terjadi semacam hal yang tidak biasa. Ya, petugas imigrasi di Singapura itu biasanya lebih cepat kerjanya. Begitu dia masuk, 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 selesai. Oke, oke, cap jempol atau macam-macam. Di foto itu sudah selesai, ya. Tapi ini kok agak lama. Ya, bahkan si UAS ini sempat dipisah dengan yang sudah boleh masuk tadi itu. Rambangannya, ya. Ya, terus dia bahkan dia ditahan di dalam ruangan. Ya, ruangan tahanan imigrasi. Ya, itu kemarin kan diteritakan ukurannya 1x2 meter. Ya, ini ya kalau kita lihat ya ada apa ini. Betul? Nah, ternyata sekarang kan UAS itu dikenakan tidak diizinkan masuk. Ya. Jadi kalau ada yang nulis di IG, ya. Instagram bahwa terjadi deportasi. Itu sebetulnya salah. Uang dia itu belum masuk Singapura kok. Baru diperbatasan. Itu tidak boleh masuk. Sebetulnya kalau deportasi itu maksudnya gimana, Bapak? Kalau deportasi itu UAS sudah masuk di negara asing tertentu. Di dalamnya kamu berbuat sesuatu yang tidak benar. Atau masa tinggalnya sudah habis. Nah, dia dideportasi. Dicarik sama petugasnya negara tertentu. Eh, kamu telah melewati batas nih. Ya, harusnya dua minggu kok ya udah lebih dari tiga minggu belum keluar. Tangkep. Atau kamu dideportasi. Diusir berarti ya? Diusir, ya. Kalau kasar nanti diusir. Berbuat kriminal, bisa diusir. Ya. Kalau nggak dihukum ya diusir. Atau dihukum dulu terus diusir. Ya. Nah, ini ternyata si UAS ini bukan deportasi. Tapi tidak boleh masuk. Jadi seperti kalau kita mau bertamu di rumah orang. Di rumah orangnya itu nganggap loh. Kamu siapa? Waduh. Aku nggak bisa terima kamu jadi tamu tempatku dah. Yuk keluar aja. Pintunya terus ditutup. Gak boleh masuk. Tapi karena di Singapura kalau tinggal disuruh pergi aja begitu. Nanti gentayangan gimana? Ya. Jadi makanya ditahan dalam ruangan tahanan satu kali dua. Oh. Nah, karena UAS itu terus mendeklarasikan di IG-nya. Nggak salah ya. Saya juga belum lihat. Cuman banyak berita kan. Bahwa dia masang status di IG kalau dia dideportasi. Nah, ini jadi rame. UAS itu kan juga terkenal di Indonesia. Ya, terkenal itu kan ada dua arah ya. Terkenal yang kayak apa dan terkenal yang kayak apa. Ini ya, ini jadi kontroversial. Ya, biasa. Karena ada seperti ini orang terkenal. Nah, terus banyak yang juga mempertanyakan. Loh. Ya, ada yang mikir. Ini UAS ini kan tokoh. Ya. Kenapa? Ditolak masuk. Alasannya apa? Ya kan? Nah, kita-kita kalau orang awam ya nggak ngerti. Ya, padahal untuk urusan diplomasi seperti ini. Diplomat ya. Urusan seperti ilmi imigrasian ini memang petugas imigrasi itu berhak untuk menolak seseorang yang bagi dia tidak layak masuk di negaranya. Ya. Bagi yang ditolak, dia juga tidak punya kewajiban untuk memberitahu kepada yang ditolak itu bahwa kenapa kok kamu ditolak. Itu nggak ada kewajiban untuk ngomong. Pokoknya kamu nggak boleh masuk, udah gitu aja. Nah, tapi ini tokoh terkenal. Ya, terkenal gitu kan. Nah, ini makanya terus ada yang ribut. Ya, bahkan ketutaan besar Indonesia itu juga sempat kalah. Ini kan warga negara Indonesia. Kalau dia nggak boleh masuk, mestinya kan warga negara Indonesia harus dibela sama tuta besarnya. Ya. Nah, betul. Setelah di tuta besarnya itu memberi keterangan pers ya. Bahwa sebetulnya urusan orang warga negara yang ditolak masuk di dalam satu negara yang lain itu adalah biasa. Ya, bukan sesuatu yang isimewa. Dan istilahnya itu juga bukan deportasi. Ya. Ya. Istilahnya adalah not to land. Jadi, kalau diterjemahkan bebas itu not to land itu menjadi kamu tidak boleh menginjakkan. Di bumi Singapur ini, gitu. Nah, karena masih belum lewat wilayah imigrasi. Jadi, dianggap belum menginjakkan tanahnya Singapur. Oke. Nah, tapi jangan supaya jangan kemana-mana lah ini terus dimasukkan ruang tahanan. Ya, apakah itu namanya ruang tahanan atau tidak kita nggak tahu. Tapi yang terang bahwa dia nggak kembali sana-sana harus nunggu di situ. Setelah ada kapal yang kembali ke Batam, harus kembali. Baliklah ke sana. Tidak jadi libur. Walaupun tujuannya itu mau jalan-jalan di Ortad Road, yaudah nggak apa-apa. Tetap nggak bisa kan. Tapi kabarnya, akhirnya pemerintah Singapura memberikan alasannya loh, Bob. Iya. Nah, ini mungkin pemerintah Singapura kan juga mikir Indonesia itu kan negara sahabat. Ya, Indonesia itu kan banyak orang Indonesia yang mengambur-gamburkan duit di Singapura kan. Jadi, orang Indonesia itu bagi Singapura adalah orang yang memberi penghidupan sama Singapura kan. Itu pasien-pasien itu bagaimana itu? Orang yang sakit yang agak nggak enak di Indonesia, yang menganggap dokter-dokter di Indonesia atau rumah sakit itu biayanya mahal, pengobatannya kurang beres, servisnya kurang bagus, itu yang punya duit mereka lari ke Singapura. Berubah di sana. Nah, ini pandemi ini sudah begitu selesai. Itu Ortad Road, rumah sakit Mount Elizabeth, atau Novena, atau mana semuanya rumah sakit itu semua orangnya Indonesia. 90 persen. Ya, kalau kita jalan-jalan di sana, suaranya itu, Omongan Jakarta, omongan Jawa, omongan Sumatera, itu semua itu ada di sana. Suraboyonan juga. Jadi, Singapura merasa bahwa Indonesia itu asat untuk penghasilan yang bagus untuk Singapura. Makanya, karena ada yang mendesak, termasuk itu kan, dari anggota DPR, yang dari fraksi, apa itu ya, belakangnya S lah ya, kita nggak enak ngomong ya. Ini kan harus bagaimana, ini kan uas ini kan orang istimewa, kenapa kok seperti ini? Sepertinya ini melecehkan, ya keyakinannya atau apa gitu macam ini kan, sepertinya dibikin rame lah ya, orang supaya gitu. Tapi ternyata, ya pemerintah Singapura memberikan jawaban yang terang-benderang. Tidak pakai kiasan-kiasan. Ya, seperti semalam, itu berapa hari yang lalu, itu ada talk show dari Kompas TV, ya. Itu yang bicara itu salah satunya adalah Islah Bahrawi, ya. Dia dari Komite Eksekutif Jaringan Mederat Indonesia. Ya, dia juga ngomongnya cukup jelas. Ya, bahwa dia, beliau merasa kalau dia jadi pemerintah Singapura, ya uas itu nggak boleh masuk. Karena uas itu termasuk, kalau memberi ceramah-ceramah itu memang, apa ya istilahnya, ya. Karena Indonesia itu termasuk negara demokrasi, ya. Makanya dia ngomong apapun kan boleh gitu kan, ya. Ya, jadi Indonesia itu baik. Dia mengatakan pemerintah Indonesia itu terlalu baik untuk orang-orang yang memberi ceramah, yang nada-nadanya seperti ini, ya. Pemerintah Singapura juga jelas mengatakan bahwa yang ditolak masuk tadi itu adalah teramah-teramahnya dia di mana-mana itu kok menganut istilah-istilah yang menuju ke ekstremis. Oke. Ya, misalnya membunuh orang dengan membunuh diri itu wah, nggak ada masalah misalnya. Itu ya bolehlah gitu kan. Terus juga menyinggung simbol-simbol agama yang lain yang bukan agamanya dia. Itu ada kalau nggak, apa gitu, ngomongnya itu nih. Di simbol situ ada jinnya gitu ya. Terus mengkafir-kafirkan barang ini lah. Pemerintah Singapura kan negaranya kan multirasial. Ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, ada yang Hindu, mungkin juga ada yang tidak agama, anateis ya. Nah, dia takut. Ini kalau ada orang yang dianggap oleh pemerintah Singapura ini dan termasuk warga negara Singapura itu merasa bahwa orang ini sebetulnya nggak bisa menjadi tamunya kita. Ya, kalau pemerintah Singapura mengizinkan dia masuk dijadikan tamu, kan seolah-olah pemerintah Singapura itu mengaminin apa yang dia lakukan. Ya? Nah, seperti kemarin yang dikatakan oleh Pak Islah, bahwa sekarang zaman digital ini itu kan nggak ada batasnya. Sudah borderless. Ya, si orang tadi itu mengatakan sesuatu yang negatif, yang berapi-api, semangatnya semangat seperti itu, agak-agak ekstremis, misalnya begitu, ngomongnya di Indonesia. Tapi karena di lewat digital, YouTube kan? Facebook mungkin, IG, itu kutub-kutub juga tahu. Ya, seluruh dunia. Orangnya tahu semua bahwa di Indonesia ada orang yang seperti ini. Tapi nggak sekarang. Dunia itu banyak yang mendukung dia atau banyak yang nggak suka sama dia. Sikap-sikapnya, bukan orangnya. Ya, sikapnya ya. Ya, nah ini gimana? Otomatis orang yang merasa nggak suka, merasa ini bahwa ini termasuk yang bahaya, Ya, otomatis. Kalau rumah saya didatengin dia, amit-amit deh. Nanti jangan-jangan di dalam rumah saya ini, dia berbuat sesuatu yang saya nggak sukai gimana. Maka ditolak. Ya, sebetulnya ini, ya warning ya. Pemerintah Indonesia juga ini kan merasa diinganuh ya. Ya, artinya kok bisa terjadi seperti ini kan juga nggak enak. Warga negaranya mau masuk Singapura aja nggak boleh. Ada apa. Kan seperti itu. Konon, pokok ulama ini, UAS ini juga sepertinya ditolaknya bukan hanya di Singapura. Sebelumnya juga di beberapa negara juga kan ya. Iya, jadi sebetulnya ditolak itu sudah nggak cuma di Singapura. Yang terakhir aja di Singapura. Cuma karena dia mengekspos sepertinya nggak enak gitu kan. Maka di ekspos di IG. menjadi geger. Menjadi pembicaraan kontroversial kan. Sebetulnya ini ya tinggal nanti lihat. Ya, yang mestinya kalau maaf, kalau hal-hal yang kurang enak itu di blow up ya. Yang merasa kurang enak itu kan jadi agak gimana gitu ya. Ya, memang dari fakta ya. Bukan fake news ini, fakta ya. Bahwa ini pernah ditolak di Timor Resti. Ya, waktu itu dia mau masuk Timor Resti. Kalau nggak salah itu memang tujuannya dia jelas bahwa dia akan memberikan atau syah atau memberikan ceramah-ceramah di sana. Nah, Timor Resti menolak dia untuk masuk. Ya, terus dia pernah masuk juga di Hongkong. Kalau nggak salah itu dalam acara halal bihalal atau apa. Ya, setelah lebaran itu dia mau ketemu dengan Hongkong kan banyak TKI, TKW kan. Ya, betul. Dia mau di sana, diundang mungkin sama masyarakat di sana karena ini kan termasuk terkenal. Ya kan? Mau masuk di Hongkong, mau memberikan ya tadi itu pengarahan-pengarahan itu. Nggak tahu pengarahan apalah. Pokoknya ini sudah terkenal kan, terkenal kayak gitu. Hongkong juga menolak. Ya, tapi kan tidak pernah diekspos di sini. Karena yang ditolak juga diem gitu kan. Nggak cuma itu. Dia mau masuk di Belanda, dia masuknya lewat. Kalau nggak salah lewatnya bukan lewat udara, tapi lewat darat. Dia masuk di Swiss. Setelah dari Swiss, dia mau naik dari darat, mau masuk Belanda. Cuma Belanda juga ditolak. Ya, jadi ini sebetulnya itu sudah berkali-kali ditolak. Ya, cuma kali ini mungkin. Wah, ini kalau nggak dibesar-besarkan ini bisa repot. Maka dipasanglah di sosmed-nya. Ya, kemarin juga. Ada satu wawancara di televisi yang ditanyakan sama profesor ahli hubungan luar negeri itu. Yang kalau nggak salah itu dia guru besar dari sebuah universitas terkenal ya. Di Indonesia, di Jakarta. Itu dia juga mengatakan. Bahwa untuk menolak seorang masuk negaranya oleh imigrasi. Itu adalah haknya negara itu. Nah, Indonesia kan juga pernah menolak. Ya, dulu itu ada orang yang mau masuk nggak boleh kan. Kalau nggak salah ada wartawan cewek atau apa itu ya. Itu juga dulu mau masuk di Indonesia juga ditolak sama imigrasi. Dan tidak perlu memberi alasan kenapa kok ditolak. Ya, terus ingat nggak kita? Pejabat-pejabat kita dulu yang gede. Yang hebat. Ya, kalau pangkatnya pokoknya, pokoknya pangkatnya gede lah ya. Itu juga, ke Amerika kan juga ditolak. Nggak boleh masuk. Minta visa, tadi itu kulonuun, juga nggak dikasih. Alasannya apa? Nggak ngomong. Kita nggak perlu memberikan, tidak punya kewajiban untuk memberitahu kenapa saya tolak. Ya, ini sebetulnya juga begitu. Tapi kanan nanya. Nanya terus mendesak. Gimana ini kok ditolak? Kenapa ini kan terkenal? Blah, 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 blah. Sekarang kasih jawaban. Nah, kasih jawaban. Nah, sekarang apakah yang menjawab itu bisa disalahkan? Wah, nggak benar itu. Apakah begitu? Silahkan dibantah. Ya, sekarang tinggal kalau mau bantah-bantahan benar atau tidak. Video-video yang beredar di digital itu. Yang mengatakan ini itu yang tadi sudah disebut sama teman-teman itu ya. Diputar bareng. Bersama-sama dengerin. Eh, ini menurut Yu gimana? Bila perlu sidang terbuka. Debat terbuka. Ini itu sebetulnya negatif atau positif. Ya, orang yang pro pasti bilangnya itu negatif kan karena pikirannya nggak benar. Kalau menurut saya ini positif. Memang harus begini. Ya, terus dia ngomong bahwa sebetulnya ini sekarang. Apa itu? Landasan yang dikerjakan oleh negara ini. Ini betulnya udah kurang tepat. Yang tepat adalah aliran ini. Padahal aliran ini di kananya itu udah nggak boleh. Nah, ini juga didiemin. Jadi, pemerintah Indonesia dinilai itu sangat baik. Ya, pemerintah Indonesia itu sangat baik. Sebetulnya kalau pemerintah kita sangat baik itu nanti efeknya apa ya, Om Bob? Nah, efeknya ya terus. Maaf ya, ya kebablasan. Ya, karena sepertinya pemerintah kemungkinan takut dengan yang namanya HAM. Ya, hak asasi manusianya dilanggar takut. Jadi makanya apa-apa ini HAM. Apa-apa boleh, ini kebebasan boleh. Singapura kan terkenal yang sangat strik. Orang yang ketahuan pulang dari Syria atau berkunjung dari Syria. Itu kan banyak pertempuran ISIS-ISIS di Syria itu. Itu aja bisa dihukum. Nah, tapi ya Singapura kan sekarang orang merasa ke Singapura kan merasa aman. Enak aja. Jadi ini memang, ya inilah kejadiannya. Jadi sebetulnya, ya ini menjadikan satu, apa ya, kita harus menarik ikmahnya ya. Kejadian ini itu harus dipandang dari sudut-sudut yang positif untuk kemajuan Indonesia. Ya, agar supaya jangan lagi ada orang-orang yang ditolak lagi dengan alasan yang sama. Kalau berkunjung ke luar negeri ya. Jadi kalau dalam negerinya itu gak bisa nyeleksi, ternyata harus nyeleksi oleh luar negeri. Kalau ini kan jadi ya, ya sebetulnya ini jadi cermin ya. Saya kira kejadian ini kita harus menarik ikmahnya. Ya, jadi jangan lagi emosional. Rasio harus dipakai. Jangan emosi saja. Jadi pandangan-pandangan itu harus open mind. Jangan lihat dari segi pihak yang saya sendiri. Tapi harus open mind. Kalau saya sendiri bilang merah. Tetapi seluruh dunia bilang itu hijau. Ya kita harus ngomong, merahnya saya salah ya. Saya gak bisa seperti ini. Karena harus jadi merah sesuai dengan yang umum. Jadi baik atau buruk kan? Baik. Kalau saya bilang baik. Tapi hampir 99 orang di dunia luar bilang saya jelek. Nah berarti kan saya jelek. Bukan di sana yang jelek. Mayoritas. Kalau kita tetap menganggap bahwa kita yang baik. Sana yang salah. Ya jangan mampir ke negaranya. Pasti ditolak kan? Nah sekarang kalau kamu ditolak, kamu rugi gak? Kalau kamu gak rugi ya terusin aja. Kalau makin kamu seperti ini, kamu mendapat banyak kawan. Kehidupannya lebih baik. Ya monggo. Tapi ingat. Negara hukum itu kan bisa ditegakkan. Kalau kita sampai berani melanggar hukum. Itu melanggar hukum maksudnya gimana? Ya gini. Misalnya ya. Kalau yang jelas melanggar hukum sekarang itu kalau kamu nyuri. Mukul orang. Membakar. Itu kan kelihatan bahwa itu melanggar hukum lah ya. Sambil kalau kamu nyetir mabuk. Yuk nabrak bis itu. Bis jadi Mojokerto yang nabrak tiang reklama itu sehingga meninggal 15 orang. Ya itu melanggar hukum. Karena kamu menyopir, habis minum sabu misalnya. Itu melanggar hukum kan. Kelihatan. Tetapi sekarang kan belum betul-betul belum dilaksanakan kalau kamu menghasut. Menghasut itu ada benang merahnya menghasut sama demokrasi. Demokrasi itu kan kebebasan berbicara. Nah ini menghasut kan juga berbicara kan. Betul. Nah tapi kan batasnya, garis merahnya itu apa? Benang merahnya itu mana? Nah ini garisnya apa? Pembatasnya. Ini kan masih abu-abu. Pemerintah gak tegas. Nah mestinya melanggar hukum itu bisa secara fisik, bisa secara ucapan. Kalau ucapannya juga melanggar hukum itu juga harus diproses. Bisa masuk penjara. Nah itu mungkin saat itu mungkin gak ada lagi yang ditolak sama luar negeri ya. Kira-kira begitu. Tapi nanti kalau kita sangat tegas gitu jadi yang negara yang tidak baik dong Om Bob. Loh bukan soal itu. Kalau menghasut untuk berbuat negatif ya itu dimana-mana ya gak boleh kan. Oke tapi ngomong-ngomong ada gak ya Bob? Satu tempat atau dimana gitu yang bisa bebas berbicara sebebas-bebasnya gitu? Ya memang itu kalau gak salah itu ada di Inggris ya. Itu kalau gak salah ada yang namanya Hyde Park ya. Itu semacam taman ya luasnya mungkin sama alun-alun yang ada di Indonesia itu mungkin lebih kecil lah ya. Kira-kira 20 persennya gitu. Di sana memang diberikan kebebasan apapun orang untuk ngomong. Tapi gak boleh pakai mic ya. Gak boleh pakai toak-toak-toak itu gak boleh ya. Pokoknya dia harus teriak-teriak di sana. Dia mau ngomong aja boleh sepanjang di dalam park, di dalam taman itu ya. Itu terserah mau ngomong apapun boleh. Ya. Sebebas-bebasnya apa. Itu kalau kamu ngomongnya di sana itu gak melanggar hukum. Ya. Tapi kalau di luar itu kamu mengacut ya ditangkep. Ya jadi seperti itu. Ya. Nah Indonesia kan gak seperti itu. Indonesia kan ya Indonesia kalau dikatakan dengan Singapura itu sebetulnya multi-culture-nya salah. Multi-culture-nya, multi-rasnya sama kan. Indonesia kan banyak ya. Yang dari agama itu banyak. Yang dari etnisnya juga banyak. Ya mesinnya memang hal-hal yang seperti ini memang harus gak boleh. Kalau kita mau mempertahankan NKRI ya. Tapi K-nya adalah kesatuan ya. Ini harusnya hukum gak cuman fisik. Tapi hukum ujar-ujar ucapan-ucapan ini juga harus diberesin. Ya jangan sampai terjadi hal-hal yang gak enak. Ini membahayakan sekali. Kalau kemarin di sebuah talk show di televisi itu sempat ada yang menyampaikan nih dari sebuah lembaga lah ya. Bahwa penolakan uas masuk ke Singapura ini kok rasanya juga sama loh dengan penolakan yang dialami. Atau sama saja menolak warga Indonesia untuk masuk ke sana. Menurut-menurut gimana nih? Iya itu sempat rame juga kan. Tetapi counter yang ikut talk show itu yang namanya Islah Bahrawi. Itu dia juga mengatakan. Lah gak bisa. Bukan seperti itu. Saya sebagai orang yang beragama sama dengan yang ditolak masuk tadi itu agamanya ya. Itu merasa bahwa apa yang dikatakan oleh peneramah-peneramah yang menurut dia gak benar itu adalah merugikan Islam yang dia anut. Ya justru situasi yang seperti ini harus menjadi intropeksi diri kita sendiri apakah hal-hal yang seperti ini masih diperkenankan terus. Didorong untuk seperti ini terus atau tidak. Karena dia merasa tidak mewakili dirinya yang agamanya sama dengan dia itu. Kan begitu. Ya jadi mana yang benar? Ya kembali. Banyak yang merasa bahwa yang kena not to land itu salah. Memang kelakuannya dia mengakibatkan seperti itu. Tapi gak berani ngomong. Ya. Pakai senjata silent is golden. Ada aku gak mau ngomong lah. Nanti kalau aku ngomong bisa report. Nah ini kan. Karena ya seperti kita ketahui ya aparat kalau berbuat sesuatu untuk membela itu kan sering-sering ada sih gak kelihatan. Ada sih kelihatan lah kalau membela ini kalau ini ada belanya gak kelihatan macam-macam inilah. Nah sekarang di televisi tadi itu islah bahrawinya ini berani ngomong. Saya ngomong ini menjadi satu fenomena baru. Bahwa ada yang mulai berani ngomong. Jadi mestinya orang-orang yang seperti inilah yang bisa menyeimbangkan supaya Indonesia itu bisa lebih maju. Ya gak cuman ditenggelamkan oleh narasi-narasi yang seperti yang kena not to land tadi itu gitu kan. Nah kalau kita kaitkan dengan Singapura Om Bob bagaimana mereka memanage masyarakatnya. Nah kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan di Singapura dan di Indonesia ini seperti apa ya? Memang agak beda antara Indonesia sama Singapura ya. Ya tapi di Singapura itu memang sekolahan-sekolahan itu tidak ada pelajaran agama. Ya bagi pemerintah Singapura agama itu adalah ranah pribadi. Ya tidak diajarkan di sekolahan agama itu adalah urusan manusia dengan Tuhannya. Dimana pendidikan agama itu berasal dari orang tuanya, dari keluarganya. Atau ke tempat-tempat ibadah. Jadi tidak diajarkan di sekolah. Nah kalau di Indonesia kan enggak. Seluruh sekolahan di Indonesia itu mulai dari SD, SMP, SMA itu semua ada pelajaran agama. Dan kadang-kadang agama yang diakui kan ada lima ya. Kadang-kadang ada guru yang tidak ada gurunya untuk agama tertentu. Kalau yang agamanya cuma sedikit itu udah ada gurunya itu terus gimana gitu kan. Ini juga jadi repot. Jadi mestinya ya inilah perbedaan tinggal harus dipikir-pikir lagi. Ada apa kok Indonesia kok banyak sekali sesuatu yang disorot-sorot sama orang-orang ya. Nah ini ya perlu dipikirkan lah ya. Jalan keluarnya yang terbaik gimana. Agar supaya tadi itu NKRI-nya itu harus bisa-besar. Harus benar-benar bisa tetap ya negara kesatuan ini. Om Pop, kalau kita berbicara tentang UAS ini kan dia kan juga pembicara tetap di sebuah stasiun televisi. Artinya sering muncul bahkan mungkin setiap minggu sekali. Terus ini gimana dong? Iya memang. Itu televisi swasta tadi itu memang cukup terkenal ya. Memang tokoh ini memang sering muncul di sana. Kelihatannya memang dia menjadi sering muncul di sana. Nah dengan ada kejadian ini ya nggak ngerti. Itu kan ya yang menjadi urusan dari pengelola televisi tadi. Mau diteruskan atau tidak ya silahkan. Sepanjang di televisi itu dia ngomongnya itu tidak menghasut. Memang ngomongnya itu betul-betul bagus. Bagus menurut orang banyak ya. Nah itu ya saya kira nggak ada masalah. Ya tapi memang perlu ya di monitor ya. Ya kalau memang ngomongnya nggak benar, ngomongnya kurang tepat ya mungkin perlu dikasih tahu. Misalnya seperti itu. Tapi kalau disilahkan bebas ya repot ya. Walaupun memang dia itu kan luar biasa kan. Sekolahnya di luar negeri kan lulus ya. Ya kelihatannya pendidikannya bagus sekali gitu. Ya tapi kalau secara di dalam kehidupan sehari-hari itu kurang tepat ya memang harus ada yang berani ngoreksi ya. Karena memang manusia itu kan bisa berbuat salah. Ya jadi mestinya dia juga bisa salah. Kalau salah ya harus ada yang berani ngasih tahu. Ya ceritanya itu kan orang yang berani mengeritik itu sepertinya sayang sama dia. Ya kan orang yang berani mengeritik dia itu tujuannya supaya dia jadi lebih baik. Jadi jangan malah kalau ada kritik menjadi loh ini nggak benar nih yang ngeritik salah. Repot. Ya jadi ini harus betul-betul mawas diri lah ya. Semua juga harus ikut-ikut mawas diri ya untuk melihat apa memang di sekeliling kita itu ada juga hal-hal yang seperti ini. Kalau ada ya harus hati-hati aja ada ya. Karena sekarang kalau ada mau lapor kepada siapa juga kita nggak ngerti. Ya juga kalau sudah lapor itu terus keamanannya gimana. Jangan-jangan yang lapor malah jadi teruduh. Dianggap menfitnah. Ini kan jadi repot. Ya jadi penanganan masalah ini harus secara komprehensif. Ya nggak bisa cuman apa itu? Semua radis ya lapor. Kalau udah lapor apa? Kelanjutannya. Nah itu kan jadi repot ya. Jadi makhluknya semua yang harus hati-hati ya. Seperti di kejadian di Amerika itu. Waktu Presiden Trump. Kampanye ya itu kan dia menggunakan sosmed Twitter kalau nggak salah Facebooknya juga. Ya itu kan dijulukin fake news. Berita bohong. Berulang-ulang. Terus sama Twitter kan ditutup. Bahwa di ban istilahnya permanen. Ini kan kayak lagi populer kan permanen kan. Jadi dia punya account disuspend permanen. Nah itu kan juga sebetulnya ya Twitter juga nggak kepengen ikut-ikut dalam kancah yang bikin nggak karuan seperti ini. Nah media-media juga harus berani bukannya ditutup tapi harus berani self-sensor. Kalau seperti ini ya kurang bagus ya. Lebih baik jangan dah ya. Atau gimana supaya kehidupan berbangsa di Indonesia ini bisa lebih enak. Ya binika tunggal ikannya bisa terwujud dengan bagus. Kembali ke yang semula. NKRI. NK-nya itu kesatuan ya. Itu harus dipertahankan. Dengan tidak cuma bersemboyan. Tapi harus dengan kelakuan. Seluruh aparat. Dan bangsa dan rakyat Indonesia. Kalau mikirin itu ya saya kira kok pastilah tahun 45 itu tercapai Indonesia emas. Amin amin. Oke dan sepertinya sampai disini episode kita kali ini. Terima kasih Om Bob atas diskusinya. Dan jangan lupa kalau Anda punya komentar. Silahkan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Awang Ajiwasita undur diri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Out of the Box membahas serba serbi jaman now bersama Om Bob. Out of the Box membahas serba serbi jaman now bersama Om Bob.